ini saya kan halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel my assistant untuk video kali ini kita akan mencoba membersihkan toilet yang mampet atau septic yang mampet tanpa sedot wc jadi di kehidupan modern ini teman teman sudah ditemukan obat-obat kimia yang bisa mengurai kotoran atau benda padat di toilet atau di septic tank yang mampet tersebut jadi kita gunakan yang namanya BOL ini di pasaran ada merek-merek lain ada BIO 2000 atau sebagainya ini kita beli sekitar 1 kilo harganya sekitar 75 ribu mungkin bervariatif di tempat teman teman atau di kota teman teman mungkin harganya bervariatif teman teman bisa dapatkan di toko kimia terdekat atau di toko bangunan atau di minimarket ya teman teman jadi cara penggunaannya 1 kilo bubuk BOL ini nanti dicampur dengan 5 liter air jadi BOL ini fungsinya untuk melarutkan kotoran-kotoran atau endapan yang ada di toilet atau septic tank oke teman teman ini bahan-bahannya sudah siap tadi sudah saya siapkan 5 liter air menggunakan apa ini gelas takar sebanyak 5 liter air tinggal kita campurkan saja teman teman BOL nya jadi untuk 1 kilo bubuk BOL ini kita campurkan dengan 5 liter air oke teman teman langsung kita tuangkan saja oh warna ini ditampurkan semua teman teman baru sih aku pakai masker oke kita tuang saja mas tolong buat lagu bisa kita aduk aduk saja teman teman kita aduk sampai rata kelamaan oke ini aja langsung teman teman tumpah tumpah oke teman teman ini sudah tercampur rata mari kita langsung aplikasikan ke TKP teman teman kita lagi di TKP ini kondisi toiletnya kondisi closetnya yang mampet jadi kan menyebalkan banget ya teman teman tiap habis dipakai diguyur terus keluar lagi itu menyebalkan banget ya teman teman nah ini kita akan coba tadi dengan larutan yang sudah saya kenalkan ke teman teman langsung saja kita aplikasikan jadi teman teman karena disini kan kita ada dua kamar mandi ada dua toilet jadi larutan ini kita bagi dua nanti mereka akan bertemu di satu jatih bank yang sama oke langsung oke oke tidak terlalu beratakan teman teman ini yang nyifat-nyifat ini kita gulur oke kita tinggalkan teman teman kita langsung ke closet yang sabunnya satu buka ini ini closet yang satunya teman teman jadi sengaja kita bagi dua biar mungkin ada hendapan-hendapan di pipa salurannya yang menuju ke setik tank biar sekalian larut seperti itu teman teman langsung saja kita tuang selamat menikmati Oke, sudah selesai teman-teman, tinggal kita tunggu reaksinya Jadi seperti itu teman-teman, simulasinya sudah selesai, sudah saya tunjukkan Jadi tadi larutan VOL-nya kita tuangkan di dua kloset, dua kapan mandi Tujuannya biar jika ada endapan-endapan di saluran pipa yang menuju ke septic tank Itu bisa ikut larut sekalian Jadi VOL ini mengulai endapan-endapan kotoran yang ada di toilet atau di septic tank Nah, setelah kita aplikasikan seperti ini Sebaiknya kita tunggu efektivitasnya atau reaksinya itu sekitar 1-2 hari Untuk efektivitasnya bagus Nah, untuk sementara sebenarnya paling bagus sih Setelah kita gunakan ini, kita tunggu reaksinya dulu Jadi tidak dipakai dulu Tapi, even mau tetap dipakai juga tidak apa-apa sih teman-teman Mungkin begitu saja teman-teman untuk video kali ini Ikuti terus channel Maha Sistem Yang belum subscribe, silakan subscribe Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan like Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh